Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat cerita horror story bagaimana kabar anda pasti baik kan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita sajian tumbal ya sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol like subscribe dan komen oke tanpa terbasa-basi kita mulai sebelum cerita kita mulai kita masuk ke prolognya dulu semua ini berawal saat Leo selaku bos dari anak cabang milik ayahnya memiliki sebuah proyek besar untuk membantu para warga desa yang berada di kawasan sedikit tersembunyi dan jauh dari kota namun siapa bersangka jika itu semua hanyalah alasan belaka untuk mengantarkan keenam temannya kepada Raja Gaib penjaga kawasan tersebut Hai cerita horror kita mulai mas kancane sampeyan kesesat nang dunia guma hapati lear kiki jiwane singwis ga orno mas teman kamu tersesat di dunianya guma hapati kalau anak ini jika jiwanya yang sudah tidak ada mahesha tertegun sejenak kedua netra matanya sekali lagi menatap tubuh kaku Leo yang mulai membiru dengan kedua mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar tetesan air mata masih tetap membasai pipi pria tersebut ia seperti mengisyaratkan kepada bahwa ia masih bisa mendengar semuanya mahesha mengenggam erat tangan dingin sahabatnya itu seraya berkata apa yang sudah kau lakukan Leo Kak Esa al sudah ketemu mendengar hal itu mahesha menoleh dan mendapati adik kandungnya sidan yang kini mencoba menstabilkan nafasnya tak lama dari sana agam masuk dengan warga desa yang lainnya dengan membopong tubuh al Alka menoleh ke arah kerumunan dan menangis melihat tubuh Leo yang hanya terbucur kaku tanpa adanya sedikitpun jiwa di dalamnya inalilahi wainali rojiun Leo bangun Leo seluruh warga yang menyaksikan hanya bisa menunduk melihat hal itu Leo meninggal sedetik setelah Alka ditemukan akibat ulahnya sendiri mahesha hanya bisa terdiam melihat Nia yang menangis kencang sembari memeluk tubuh kakaknya yang sudah tidak bernyawa dengan hati-hati Riki mencoba menutup kedua mata Leo dengan perlahan ia juga tak lupa menutup mulut Leo yang lalu menutupi permukaan wajahnya menggunakan kain pipis yang ada di sana semua ini sudah terjadi dan tak ada satupun orang yang bisa disalahkan atas hal ini Leo menerima konsekuensinya akibat perilakunya sendiri Pak Kades hanya menggeleng pelan dengan tangisan tanpa suara ia menatap semua orang yang berada di sana ia gagal menjaga mereka semua 2 Maret 2004 sebelum kejadian Riki turun terlebih dahulu dari mobil karena memang dialah yang sedang bertugas sebagai tukang supir dari mobil teman seangkatnya tak lama Leo dan yang lainnya pun ikut turun dan mengisahkan mahesha yang tengah mencoba memakirkan mobil mereka pada salah satu lapangan yang berada di sana yakin di sini? tanya Sidan pada Leo oh oh proyeknya sih di sekitaran sini tapi kita harus jalan kaki dulu buat masuk ke desanya dik jawab Leo sembari menenteng kedua tasnya mahesha dan juga Alka datang dengan kedua koper yang berada di masing-masing tangan mereka Leo menganggup memberi isarat untuk segera masuk ke dalam sebuah kapuro kuno yang sudah berlumut itu jadian menatap ke arah Riki yang sibuk merekam sana-sini dengan kamera saku miliknya ya pada tahun ini siapapun yang memiliki kamera tersebut sudah pasti bahwa dia berasal orang yang beruang walau tidak semuanya permisi mbah kita di sini mau ngerjain proyek dan tidak ada maksud atau tujuan tertentu tutur Alka tiba-tiba dan mengejutkan ke enam temannya wajar bukan kita yang harus salam tanya Alka dengan canggung ayo keburu sore Leo selaku pemimpin mereka mencoba berjalan terlebih dahulu di depan mereka sebagai petunjuk jalan karena memang Leo lah yang tahu tempatnya Stefan yang berada di belakang sedikit sendiri sedikit terjingat kalau melihat seorang nenek tua yang sedang mandi di sebuah sungai dengan aliran air yang sangat deras ia sejenak berpikir apa tidak takut terbawa arus namun lagi dan lagi ia hanya menepis hal tersebut pikiran jangan kosong ya ujar Mahesha sedikit berteriak cepetan dikit bisa gak? aku di belakang juga bisa merinding ujar Stefan kepada mereka semua Leo hanya mengangkat tangannya dengan sebuah jari jempol yang ia arahkan kepada Jaden perjalanan mereka memang tidak sejauh yang dibayangkan hanya saja jika berjalan kaki seperti ini entah mengapa rasanya sudah satu jam mereka berjalan padahal padahal langkah kaki itu baru saja berjalan sekitar tujuh menit Leo hanya mengangkat tangannya dengan sebuah jari jempol yang ia arahkan kepada Jaden perjalanan mereka memang tidak sejauh bayangkan Ricky menyimpan kameranya dan kembali fokus pada langkah kakinya hamparan tanah sedikit naik turun di tanah becek membuat mereka semua kesusahan untuk menyeret kopernya pria itu mengelah nafas lega untung aku bawa tas ujar Ricky pada Mahesha yang kesusahan mengangkat kopernya berbeda dengan Alka pria itu justru bersih keras untuk tetap menyeret kopernya yang semakin berat untuk ia seret sampai juga kamu tuh juga gak akan gerak-gerak itu kopernya angkat aja udah kayak Mahesha celutuk Leo di depannya dengusan pelan terdengar dari Alka dan ia tidak ada cara lain selain mengangkatnya kini langkah mereka sudah semakin dekat dengan Gapuro di seberang sana Leo pun bisa melihat sosok Pak Kades yang merupakan sepupu jauh dari ayahnya sendiri sebenarnya yang digirim kemari bukanlah Leo melainkan kakaknya namun entah kenapa pria itu semakin bersih keras untuk mengerjakan proyeknya pada desa tersebut dengan berat hati dan banyak pertimbangan akhirnya sang ayah setuju lalu menyerahkan proyek tersebut kepada putra bungsunya sang paman tersenyum lebar kalau Leo mulai berjalan mendekati sembari memberi jiuman salam pada telapak tangannya hal itu pun juga dilakukan oleh teman-temannya adi tersenyum melihat keponakan yang repot-repot datang untuk mau melakukan proyek yang diminta kepada sepupunya perjalanan kalian pasti melelahkan ya ayo ayo masuk kalian perlu istirahat sesaat setelah melewati gapora kecil itu Alka merasakan kejolak hati yang menurutnya benar-benar sedikit mengganggu pikirannya ia merasa sesuatu yang tidak mengenakan pada hatinya perasaan apa ini ia hanya merasa seperti sesuatu sedang mengikuti dirinya tanpa permisi ia langsung menyerempet kopernya berjalan menjauh dari rombongan di belakang ia memilih berjalan di samping leo dan pamannya hal tersebut lantas membuat Mahesa Riki dan juga Sidan saling bertatapat tidak ada apa-apa mungkin dia takut ujar Mahesa menenangkannya dadileh untuk saulan iki masih karawakmu tinggalnya ngomah iki botonopo-nopo tutur sang paman dengan lembut jadi nak untuk satu bulan ini masnya sama kamu tinggal di rumah ini tidak apa-apa botonopo-nopo pak di maturnowun sangat bagi panjenengan jawab Alka mendahului Leo dan yang lainnya menganggup lalu membungkuk seraya kaki kepala desa itu melangkah menjauh dari sana kini Alka menatap rumah tua tersebut baginya not batlah rumah ini masih bisa dikatakan masih sangat bagus diantara rumah-rumah lainnya yuk masuk lagi dan lagi saat Jaden hendak menampakkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut ia terkejut dengan sebuah tepukan ringan pada bahu lebarnya sontak ia menoleh dan mendapati seorang kakek-kakek tua dengan rautan wajah khawatirnya kepada mereka semua dengan kikuk Jaden bertanya ada yang bisa saya bantu mbah ujarnya kue karo kanca-kancamu ngopora pamitan kok cuman bucah iku sing pamitan tanyanya dengan tiba-tiba Jaden memang bukan asli orang Jawa dan dia pun hanya bengong tidak tahu apa yang sedang dipicarakan oleh kakek tersebut namun ia hanya paham satu hal kakek itu menunjuk ke arah Alka karena hanya dia yang masuk ke dalam desa dengan mengucapkan salam terlebih dahulu ya dia tidak tahu itu benar ataupun tidak hanya saja ia masih menatap dalam kakek yang berada di depannya namun semakin ditatap Jaden Jaden seperti merasakan sesuatu yang sangat berat kepalanya puk woy ngapain di luar sendirian tanya Sidan padanya yang ditanya hanya diam sembari mencerna semuanya lah orang di belakang aku ada kakek-kakek kok ujarnya dengan nada emosi hah halo kamu cepat masuk atau tidur di teras kamu ujar Sidan lalu meninggalkan pria blasteran itu sendirian di sana merasa aneh Jaden segera membalik kembali tubuh kekarnya kakek itu masih saja berdiri di sana dengan menatap khawatir ke arah Alka yang kini berebut tempat tidur dengan Ricky kok Sidan gak lihat ya aun tau deh gak mau mikir batinnya anu saya izin masuk ya kek maaf Jaden dengan cepat menyeret kopernya ke dalam rumah tergesa-gesa namun ia berhenti saat tangannya hendak menutup rapat pintu kayu berwarna putih ia menautkan kedua alisnya menatap bingung ke arah sang kakek yang hanya diam di depan rumah mereka tanpa berpikir panjang pintu itu segera ditutup Jaden yang mematung di depan pintu tersebut jangan dipikirin celetuk Leo tiba-tiba 3 Maret 2014 waktu 2.50 waktu Indonesia Barat Stefan terbangun dengan nyawa yang masih separuh terkumpul ia menatap ke arah jam dan memang sudah waktunya untuk mandi dan siap-siap untuk ibadah sholat subuh dilihatnya Ricky dan juga Alka yang masih tertidur lelap dengan denggusan halus yang keluar dari keduanya sungguh seperti mereka benar-benar sangat nyenyak Stefan berdiri beranjak dari tempat tidurnya namun sebelum itu ia sedikit melirik ke arah kaca yang berada di tempat sampingnya kedua alis itu saling tautan kalau ia merasakan sesuatu yang ganjal mengapa bayangannya memantulkan dirinya dengan arah yang salah ia yakin sekali bahwa tanda lahir yang berada di leher kirinya itu masih tetap berada di tempatnya dan tidak berpindah namun kenapa justru ia melihat tanda lahir itu Stefan mencoba menoleh dan memastikan apa benar tanda lahir itu masih berada di tempatnya masih kok sejenak ia terdiam saat sadar akan sesuatu tanpa berpikir panjang ia bergegas keluar dari kamarnya dan berjalan pelan ke arah kamar mandi astagfirullah tidak apa tidak apa bukan apa apa itu Stef ujarnya pada diri sendiri ia sedikit menuang segelas air putih dan meneguk habis setengah itu kedua matanya menatap ke arah sekitaran dapur sunyi sekali Stefan terdiam saat suara dicitan pintu terdengar ia enggan menoleh karena takut kenapa ia harus sesial ini niatnya baik bangun untuk menjalankan ibadah ia semakin ketakutan saat suara langkah kaki mulai berjalan mendekat ke arahnya puk ngapain kamu jam segini disini dengan berani Stefan memutar balik tubuhnya dengan kedua tangan yang berada di depan sebagai tameng bagi tubuhnya ia sedikit mengelah nafas saat tahu bahwa yang menubuknya adalah leo ia juga mengintip ke arah bawah oke kakimu nampak aku mau mandi dulu kamu sendiri ngapain dari luar jam segini tanya Stefan kembali bukan urusanmu gumamnya namun masih terdengar oleh Stefan ya urusan akulah apalagi kamu bangunnya di jam-jam yang tak lasim tahu iya kalau kamu mau sholat tapi kan arah kamar mandi bukan kesana cerocosnya leo hanya membalas dengan demahan pelan tanpa permisi ia pergi begitu saja meninggalkan Stefan yang terdiam karena sesuatu kok dia bawa dupa ya nyengat banget lagi ah perasaan aku kali batinnya tanpa berlama-lama Stefan kembali melanjutkan kegiatannya yang sempat tertunda tadi ia rai handuk putih itu dan segera masuk ke dalam kamar mandi sempit non-mini itu untuk orang dewasa sepertinya Stefan harus dikit menunduk akibat atap kamar mandi yang sepertinya lebih mini daripada ukuran dirinya biur biur suara percikan air memecahkan keheningan di dalam sana kedua mata pria itu tertutup sempurna saat tangannya terangkat untuk membela sisa sampo yang berada di rambutnya biur tangan Stefan terdiam di tempat kenapa ia merasakan ada tangan lain yang menyentuh rambutnya ia yakin bahwa ia lahir dengan keadaan normal dengan kedua tangan saja tangan satu untuk mengambil gayung tangan satunya lagi untuk membilas sisa-sisa sabun di rambutnya lalu tangan siapa yang berani berada tepat di samping telinganya kenapa berhenti Stefan bangun dari duduknya lalu kembali terduduk saat kepalanya terbentur atap kamar mandi dengan sangat keras bahkan suara dari benturan itu juga membangunkan beberapa dari sahabat sahabatnya aduh sakit pol tanpa berpikir panjang Stefan segera membereskan acara mandinya ia masih takut untuk menoleh ke arah belakang ia masih ingin keluar dari kamar mandi jika ingin pingsat tok 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 Stef kamu gak apa-apa tanya Alka dari luar kamar mandi Stefan paham kenapa Alka bisa terbangun dan mengatakan hal itu kepadanya pasti akibat suara benturan keras tadi Stefan hanya terdiam melanjutkan kegiatan mandinya kepalanya masih saja mengingat kejadian barusan yang semakin membuatku bulu kuduknya berdiri namun ia yakin mungkin itu hanya salah dengar saja ia mulai memasang satu persatu pakaiannya lalu keluar dari kamar mandi matanya tak menatap satu orang yang berada di sana ah mungkin tidur lagi pikirnya perasaan takut masih menyelimuti namun Stefan dengan imannya masih yakin bahwa itu hanyalah godaan biasa bukan suatu hal yang perlu ia ungkit kembali handuk itu terjemur pada tempatnya lalu Stefan kembali berjalan perlahan ke arah kamarnya Stefan merasakan ada sebuah petir yang menyambar tubuhnya dengan tiba-tiba ia diam tanpa berkata apapun saat melihat Alka yang tertidur pulas dengan Ricky yang juga memeluk sangat erat ia juga baru sadar jika Alka terbangun seharusnya sandal miliknya juga berada di dapur tepat di samping miliknya namun kedua netra itu menangkap sebuah sandal swalo berwarna hijau yang masih terjejer indah di sebelah sepatu milik ya ya kali bukan kamu tapi kamu pulas banget tidurnya Al dengguran itu semakin keras terdengar dan menandakan bahwa Alka sedari tadi tertidur dan sama sekali belum terbangun justru yang ia lihat kini Maisa keluar dari kamarnya yang berjalan pelan ke arah dapur oi kenapa kamu duduk di sana oh iya kamu terbentur apa BTW kenceng banget sampai aku kebangun tuturnya sembari menuang segelas air putih stefan hanya terdiam dan mencoba mendudukkan dirinya di atas ranjang mininya ia menatap ke arah Maisa sebentar gak papa tadi cuma kebentur kaget aja ada cicak nemplok aja sih sorry aku kebangun gara itu ujarnya pelan eyalah santai aja sih toh bentar lagi ajan subuh yaudah aku mandi dulu deh dengan canggung stefan hanya mengangguk dan mencoba merepakan kembali dirinya selagi menunggu ajan subuh berkumandang mampus kamu step baru hari ini pertama kamu udah diganggu batinnya pukul 8 lebih 30 menit niatnya sih iya kan ini jalannya hampir 85% tanah gimana kalau kita juga sedikit renovasi jalannya tutur jiden pada mereka semua ya pagi ini mereka semua mulai harinya dengan briefing terlebih dahulu sebelum benar-benar turun pada medannya leo selaku bos mereka mencoba mengecek satu persatu presentase yang sedari tadi jiden menjelaskan padanya setuju pasalnya kalau kita tetap kekeh bangun aliran ini di atas tanah yang kita mikir jeleknya dulu ajalah ya kalau bocor bisa banjir loh dan juga pak kades minta dibangunin masjidnya tepat di seberang sini timpal alka pada mereka mereka fokus pada briefing dan ide dari pemikiran masing-masing berbeda dengan stefan yang sedari tadi terdiam sembari mengetuk-netuk jarinya pada buku yang ia bawa menurut kamu gimana stef tanya leo tiba-tiba stefan yang merasa dipanggil namanya mulai tersadar dari lamunannya ia menatap kaget ke arah mereka semua saat ke enam pasang mata itu mulai menatapnya anu menurut aku tuh kamu ngelamuin apa gini maesah yang bertanya stefan yang merasa dirinya sudah tertangkap basah ia hanya bisa mengelah nafasnya panjang ia tersenyum seraya berkata gak apa-apa aku lagi banyak pikiran aja menurut aku kita bangun juga aspal disini toh pak kadas nyerah ini semua kita kan kalau kita cuma benerin pipa sama bangun masjid aja ya nanggung banget jawabnya tapi kan disini ada pohon-pohon sawit banyak masa ya ditebang kini kini sidan yang bertanya nope daerah pertanian dan pertanakan yang ada sebelah kiri gak perlu kita kasih aspal biar rasa kealamannya itu ada jawabnya yang lain mengangguk paham dengan penuturannya leo kembali mencatat hal tersebut pada jurnal hariannya oke siap kita turun bentar lagi pintu terketuk dan netra mereka semua menangkap sosok pria bertubuh tinggi yang sedang tersenyum tampak ke arah mereka semua leo tersenyum lebar saya melihat kakak sepupu berdiri di sana sembari membawa satu kresek berisi makanan untuk mereka sarapan assalamualaikum yuk sarapan aku yakin kamu-kamu pada belum sarapan kan ujar raja sembari masuk ke dalam maisha menyambut salaman dari raja begitu pun mereka semua mereka semua segera mengambil satu persatu bungkus makanan itu dan melahapnya secara bersamaan raja yang berada di sana pun juga ikut bergabung dengan mereka tak jarang juga mereka dari mereka melontarkan sebuah candaan lucu nan garing untuk memecah keheningan setelah acara sarapan tersebut satu persatu dari mereka diantar ke tempat tujuan namun karena efek motor yang terbatas dengan terpaksa jayden menunggu sendiri di dalam rumah tersebut ia berdiri di depan rumah setelah menguncinya ia menatap ke arah sekitarnya asri banget gila betah aku disini tubuh itu sedikit berjinjit guna ingin merenggangkan tubuhnya agar lebih rileks raja datang dengan motornya yang mencuruh jayden untuk segera naik di perjalanan kedua pria itu hanya tertukar cerita satu sama lain dan tak lupa juga menyapa beberapa penduduk yang berlewatan disana oh iya bentar lagi ada hajatan dan bakalan ada penari disini kamu kalau mau nyawer sok aja ujar aja pada dirinya gila duit aku menipis buat nyawer aku diem aja sambil makanan jajan-jajanannya mayan gratis jawab aiden ah sama kamu mereka berdua kembali tertawa hingga sampai pada tempat tujuan disana sudah berdiri leo yang sedang menginstruksikan pemerintah pada tukang-tukangnya sidan maesah dan alka mereka sedang mengukur jarak-jarak tanah yang ada disana bersama tukang dan penduduk desa yang membantu pekerjaan mereka sedangkan Ricky bocah itu hanya merekam sana-sini sebagai bukti video atas perintah leo sendiri netranya kini menatap ke arah stefan yang hanya terdutuk diam di dalam kubuk dengan wajah pucatnya sejenak jaydan berpikir pria itu sakit atau bagaimana ia berjalan perlahan ke arah kubuk tersebut sekalian menaruh beberapa barangnya juga disana ia hanya terdiam melihat stefan yang kini memandangi mereka semua dengan tatapan kosong seperti tidak ada jiwa di dalamnya oi stefan ngapain kamu sakit balik aja gi mumpung raja belum balik tutur jaydan mencoba memberitahunya stefan tidak tak berkutik bahkan pria itu sama sekali tidak menyauti panggilan maesah yang sedari tadi berteriak-teriak memanggil namanya jaydan merasa aneh dengan sahabatnya itu ia mencoba menguncang tubuhnya namun hasilnya stefan tetap diam mematung disana dengan tatapan kosong weh gak lucu ngapa kamu coy tanya jaydan sekali lagi woy stef aku panggil juga ujar maesah tiba-tiba maesah mengerutkan dahinya lalu beralih pandang ke arah jaydan yang berusaha membangunkan pria itu dari lamunannya he kamu gak apa-apa kan stef tolong jaydan dan juga maesah saling tatap menatap saat stefan mengucapkan kalimat tersebut dengan nada lirihnya namun kedua mata itu masih saja terlihat kosong maesah segera menciptakan air ke tempat pada permukaan wajah stefan pria itu terjingat kaget dan membasu bersih wajahnya hah ngapain aku disini tanya stefan pada mereka lah kamu dari tadi ngelamun gak jelas disini maesah teriak teriak nama kamu kamu tetap diam hai timpal jaydan padanya hah iyakah tapi aku sama sekali gak lihat kalian berdua ada di depan aku jawab stefan tidak terima kini jaydan dan juga maesah kembali saling bertatapan sahabatnya ini sedang berdrama atau bagaimana ah sudahlah leo manggil no ujar stefan lalu berancak dari duduknya dan meninggalkan mereka berdua keduanya menepis pemikiran buruk yang mulai menggerogoti kepala mereka maesah dan juga jaydan mulai mengikuti arah kemana stefan berjalan walaupun seperti itu tetap saja maesah sedang berpikir keras mengapa bisa stefan mengatakan hal seperti itu itulah sahabat cerita dari sajen tumbal ditunggu part selanjutnya oke